Hai udah dapet banyak bahan-bahan banner nih buat banner apa ya eh eh ah apa ini bosan semua benderin mojang gini semua aduh waduh waduh ah jadi males pulang ah Aduh apalagi banner ini banner mukanya Bapak red ini aduh malah bosen ya 222 ah dihancurin aja ini ya woi hancurin woi woi buang aja ini banner buang 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 yang jauh gue bosan sama nih ya buang buang ah gue bosan kata banner yang lebih bagus apa ya aduh gimana ya ha paket sampai Wow 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 ada paket banner dari langit Wow ini yang saya suka ini yang saya mau mau langsung dipajang saja ini Oke dipajang sini ya Nah nah gini kan cakep jadi gak bosen gue main survival Wah keren banget aduh mantap mantap Oke Halo sub guys kembali lagi bersama saya di channel Cory breadcraft dan di video kali ini ini sesuai thumbnail video saya ya guys jadi di video kali ini saya akan mengasih tahu kalian cara custom banner yang hasilnya seperti tadi ya ya seperti ini guys nah banner ini tuh saya ambil dari profil YouTube saya ya sama jadi seperti ini tampilannya dan itu lebih indah lebih bagus dari banner-banner yang ada di mojang ya yang dibuat mojang entah kenapa ini lebih suka gitu ya di hati ya guys saya jujur sih lebih suka yang ini karena saya buat sendiri custom sendiri jadi lebih terasa pewarna gitu rumahnya lihat dari sini tuh tuh jadi lebih keren gitu ya bendernya ya ada warna ini walaupun ini cuma textur jadi orang lain nggak bisa lihat cuma kita yang bisa lihat tapi walaupun gitu untuk konten sih bodoh amat ya maupun teksur atau apa yang penting konten ada tampilan banner seperti ini udah bagus ya guys Oke jadi tampilan bandernya kalau dekat seperti ini ya dan ini matanya dua pixel doang ya jaraknya kalau kalian pengen tahu caranya nanti saya kasih tahu ya jadi kalian simak terus video ini ya guys Oke sebelum lanjut video ini alangkah baiknya kalian ketik tombol subscribe terlebih dahulu ya guys dan like video ini jika kalian suka maupun share ke teman-teman kalian siapa tahu teman-teman kalian mau buat yang yang seperti ini juga coy kan lumayan ya jadi ayo kita lanjut saja ya kalau sudah semua let's go oke sebelum lanjut ke tutorialnya yang pertama kalian harus punya aplikasi isopix ini dulu ya guys yang ini dan ini tuh gratis ada di Playstore nanti saya kasih link downloadnya langsung di deskripsi biar gampang dan yang kedua dan yang kedua ya guys kalian harus punya tekstur pack yang ingin kalian edit misal dis folder game ini ya di game mojang dan ini resource pack yang saya punya tekstur yang kalian pakai yang sering banget kalian pakai itu kalian bisa edit karena apa karena sekalian itu di tekstur yang kalian pakai itu kalian juga bisa melihat banner hasil edit kalian jadi seperti itu dan disini ini saya sering pakai tekstur dari punixxh nanti kita edit pakai yang itu ya Oke langsung saja kita buka isopix nya guys saat dibuka inilah tampilan awal dari isopix kalian tinggal tekan yang disini lalu pilih file yang gambar save biru ini ya file Nah kalian bisa langsung ambil dari lewat image yang disini nah ini kalian cari di tekstur kalian apapun itu saya mau cari di tekstur pack saya yang punix jahat tadi ya karena sering saya pakai dan bagus teksturnya jadi saya pilih yang gitu saja yang mana ya Nah yang ini dan saat sudah masuk seperti ini usahakan kalian harus mencari folder banner ya di entity biasanya nah disini nah ini sudah ada banner langsung kalian ketik saja dan ini ada folder folder banner yang bisa kalian edit jadi kalian yang perlu pertama-pertama kalian perlu edit jadi itu yang awal ini ya yang namanya banner saja ini ya guys nah kalian ketik ini nah jadi ini tampilannya ya better seluruh banner yang ada di minicraft saat sudah sampai disini berarti sudah ya guys selanjutnya kalian tinggal gambar di banner-banner ini terserah kalian pilih yang mana bentuknya kalian yang suka yang apa kalian gambar saja disitu tapi saya kasih saran kalian gambar di banner yang warna putih yang ini yang pertama ini ya guys nah yang ini karena apa karena saat di minicraftnya itu langsung muncul gitu gambarnya daripada kalian gambar yang ada di bawah-bawah ini ini tuh memerlukan crafting table untuk banner itu ya yang bentuknya kayak gini nah itu kan ribet harus nyusun satu-satu gitu bentuknya nah takutnya patah-patah gambarnya gitu loh itu yang takut jadi permasalahan sih kalau kalian mau tetap buat ya terserah aja kalau kalian bisa membentuk gambar dari banner-banner yang harus di crafting ini silahkan saja guys bisa kok kalau kalian memang jago ya tapi saya kasih saran aja kalian kalau mau lebih mudah kalian pakai yang putih ini Oke jadi selanjutnya kita langsung gambar saja nah buat yang bertanya-tanya nih lah kok harus gambar saya kan cupu nggak bisa gambar nah itu ya guys kalau kalian punya gambar dari galeri terus kalian pasang di sini itu takutnya nggak supportan gambarnya ngeblank pilihan gitu warna hitam dan saya sudah coba karena apa karena resolusi di setiap tekstur pak kalian itu beda-beda ya maksudnya mendukungnya itu beda-beda misal kalian punya gambar di galeri itu pixelnya berapa kali berapa nah itu yang bikin nggak support di tekstur pak kalian nanti gitu loh jadi ngeblank hitam saya sudah coba kalau kalian tetap ngeyel silahkan ya atau kalian yang lebih jago bisa cara mengubahnya gitu tapi saya disini milih untuk gambar saja Oke jadi kita langsung gambar saja nah disini ini ada banyak pilihan warna ya guys di samping sini samping kiri kalian tinggal gambar dan kalau kalian tekan nah ini ada palet kalian tinggal pilih warna sesuka kalian kalian bisa sekreasi kalian lah warnanya pakai apa guys dan ini ada pen ada ukuran dua ukuran tiga ukuran tiga ini yang paling tebel ya segini ini lebih mudah sih karena agak capek gambar kalau yang satu ini kecil banget ini untuk menjangkau fanart yang lebih besar lagi ya kalau kalian ingin buat yang lebih besar fanratnya kalian pakai yang ini Oke guys ini ada penghapus ada ember dan lain-lain Oke langsung saja kita gambar saya eh disini mau gambar apa ya Oh nah gini gambar ini aja ya Nah saya mau gambar disini tuh bang 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 Oke, jadi saya barusan menggambar ini ya guys Dan selanjutnya saat sudah selesai menggambar Kalian tekan lagi disini Kalian pilih save file yang berna biru ini ya Nah, dan ini kalian pilih save image Ini gak usah diganti ya namanya Kalian timpas aja, save, oke Nah, ini kan menemukan file yang sama Ini oke saja guys, timpas aja Nah, sudah ya Sudah masuk di resource pack punix.xh Sekarang kita cek di filenya Oke, sebelum kalian buka di minicraftnya Kalian lebih dulu cek ya di folder games Com.mojang Resource pack tadi Dan pilih tekstur yang barusan kalian edit tadi Saya tadi barusan mengedit di punix.xh ini ya Tekstur, entity Dan cari folder banner ya Nah, ini Dan saat sudah seperti ini Ini kan sudah masuk ya guys Nah, banner kita sudah masuk disitu Nah, langkah berikutnya Kalian hapus yang ada banner tga ini Yang ini guys Kenapa harus dihapus? Karena ini tuh file tekstur asli dari tekstur packnya ya Kalau tidak dihapus nanti tidak muncul gitu loh Jadi ini seperti pengganggu gitu Kita harus hapus ya Nah, hapus disini oke Dan saat sudah begini Kalian sudah tinggal cek di minicraft kalian Sudah masuk di minicraftnya Kalian cari word atau word Kalian terserah ya disini Saya pilih word saya ini Yang mau dikasih testur pack tadi Mau dipasang tadi Atau kalian bisa pasang dari settingan awal tadi ya Biar lebih mudah Tanpa masuki di word sini Tapi saya mau masuki di word 1 saya yang ini ya Nah, ini punic SH ini ya Saya tekan activate Oke, sudah masuk Sekarang kita play Nah, kita sudah masuk ya di wordnya Sekarang kita cek bannernya Apakah berhasil? Wah, berhasil guys Iya Tada Keren banget kan Lawan Corona Wih, keren banget loh guys Jadi tutorialnya sudah sampai sini Dan selamat mencoba ya Semoga berhasil Oke, stop guys Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai sini Dan buat kalian yang sudah berhasil mencoba cara saya ini Kalian bisa komen ya Apakah cara saya berhasil ini Kalau berhasil kalian silahkan komen Dan cukup sekian video yang saya buat ini Semoga bermanfaat ya tutorialnya Dan sampai jumpa di next video ya guys